Assalamualaikum people, welcome to my channel, selamat bergabung teman-teman Terima kasih untuk like-nya, subscribe, dan share Well, 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 banyak yang minta trip review perjalanan dari Semarang ke Salatiga Oke, ini saya buat ya, cuma nyampe Bawen Nah, dari Semarang ke Bawen lewat jalan reguler Terus, putar balik di Bawen lewat tol Bawen ke Semarang Oke, mari kita ikuti reviewnya Nah, oke, kita start dari sini ya Ini ruas jalan Siliwangi Dari barat, jalan Siliwangi atau Kerapiak ke arah timur Ini bunderan kali banteng teman-teman, di atas itu ada flyover Ke kiri pertama ke Bandara Amat Yani Ke kiri kedua, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Ke kiri yang ketiga itu ke Tugu Muda Sebelah kanan ada Museum Rongo Warsito Sebelahnya jalan Abdurrahman Saleh Ke kanan itu ke arah Kendal Jakarta Kita sekarang ada di ruas jalan Raya Pamularsih, Semarang Cukup lengang di jalan ini teman-teman Setelah masuk jalan Dr. Sutomo, rumah sakit Dr. Karyadi Beruas jalan yang sibuk juga di kota Semarang Yang menghubungkan antara kali banteng tadi Salah satunya ke arah rumah sakit Dr. Karyadi teman-teman Sekarang posisi ada di jalan Esparman Sebelah kanan ada rumah sakit mata William Boot Itu lihat kaburanya tadi Itu rumah sakit mata sudah cukup lama sebenarnya teman-teman Dan pastinya itu adalah nama Belanda, seorang Dr. Belanda Iya bisa jadi karena pendirinya adalah seorang Dr. Belanda Bernama William Boot Lah kita panggil apa ya Pak Ade William atau Pak Ade Boot Atau dua-duanya Pak Ade William Boot Lanjut Kita sudah berada di dataran yang relatif lebih tinggi Daripada di kota Semarang nih Ini yang orang-orang bilang daerah Candi Semarang Datarannya relatif lebih tinggi Daripada bagian kota Semarang yang lainnya Oh begitu toh Oh ya iya Dan kita masuk di areal Taman Diponegoro Nah di daerah sini ada rumah sakit Elizabeth Kita cukup berputar saja di Taman Diponegoro ini Dan selepas dari Taman Diponegoro kita masuk ke jalan Sultan Agung Dan oke teman-teman di depan itu sudah menunggu jalan Sultan Agung Akpol Yang letak kampusnya ada di sebelah kanan dari posisi kita Coba diingat-ingat Lu pasti pernah lewat sini deh Ya kalau belum yaudah Ya memang jalan Sultan Agung ini memang ya panjang banget Kok gak ada jual somai ya Pingin deh Pingin deh makan somai Kita sudah sampai ujung pengkolan jalan Sultan Agung guys Yang dari kiri itu jalan Dr. Wahidin Tembus ke MT Haryono Sedangkan yang ke kanan ini kita langsung naik ke flyover Jatingaleh Dan sekaligus keluar masuk jalan tol Jatingaleh Jalannya nanjak nih Disini ada somai gak Ini kita mengarah ke selatan loh Jangan salah Sedangkan yang sebelah kanan itu PLN Jatingaleh Nah di jalan ini kita cross sama jalan tol teman-teman Artinya jalan tol sama jalan yang kita lalui ini saling berpotongan di atas dan di bawah Nah sekarang kita mau masuki tanjakan gombel guys Tanjakan gombel ini untuk kota Semarang merupakan tanjakan yang cukup monumental teman-teman Panjang tanjakan gombel ini ya kurang lebih ya satu kilometeran lah Bahwa kita di kawasan kampus Tempalang, Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang dan juga Politekes Sementara sebelumnya sebelah kiri juga ada exit tol Serondol Jatingaleh Dan ada juga terminal bayangan Sukun Dan jangan lupa daerah Banyumanik kita lewati teman-teman Nah ini kita sudah sampai daerah Watugong, Semarang Selatan Pihara Watugong sebelah kiri Dan kita ada di jalan perintis kemerdekaan teman-teman Sedangkan road jalan sebelah kanan itu adalah Kompleks Kodam 4 Diponegoro Daerah sini orang juga menyebutnya Pudak Payung Kita masuk ke batas kota Ungaran Kabupaten Semarang Oh iya perlu saya kasih tau teman-teman Yang termasuk ke wilayah Kabupaten Semarang adalah Ambarawa, Bancak, Bandungan, Banyu Biru, Bawen, Perkas, Peringin, Getasan, Jambu, Kalibungu, Pabelang, Peringhapus, Suruh, Kemudian Susukan, Sumobono, Tengaran, Tuntang, Bungaran Barat, dan Bungaran Timur Teman-teman, kita mampir di dunia Ada di daerah Ungara Tuh lihat Terima kasih telah menonton! Well teman-teman Kita sekarang ada melaju di jalan antara Semarang ke Surakarta Yang pasti ini masih di wilayah Ungaran Kalau lihat di map Ada tulisan Jalan Semarang, Yogyakarta Berarti bisa Semarang, Surakarta Bisa juga Jalan Semarang, Yogyakarta ini Jimorid Oke well teman-teman Sepanjang sekitar 3 km ke depan Kita masuk ke Tanjakan Bawen Oke teman-teman, inilah puncak Tanjakan Bawen Yang merupakan juga puncak dari perjalanan kita hari ini teman-teman Nah kita mulai mendatar dan kemudian turunan Ini dia setelah pembengsin Ada jalan ke kanan Ke Yogyakarta Dan kita ambil ke kiri Masuk ke Tol Bawen Semarang teman-teman Sedangkan kalau jalan lurus itu jalan ke kota Salatiga Artinya teman-teman Kita putar balik ke arah Semarang Dari Bawen ke Semarang Kalau tadi dari Semarang ke Bawen Melalui jalur reguler Dan sekarang kita melalui jalur tol Bawen Semarang Oke Deliver na aslinya Barang ke le Amperan ya Amperan ya Amperan ya Deliver na aslinya Barang ke le Amperan ya Sengaja memang pulangnya Aku lewatkan jalan tol Bawen Semarang ini Karena apa teman-teman Karena Pemandangannya itu loh Tidak kalah eksotiknya Teman-teman Nah Selamat menikmati Pemandangan eksotik Lewat jalan tol Bawen Semarang Teman-teman Enjoy Selamat menikmati 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 Terima kasih.